PENYERGAPAN TERORIS PENYERGAPAN DARI PIHAT DENSUS 88 POLRI UNTUK HARI INI 3 TEMPAT SEKALIGUUS BAGAI MANA TENGKAPAN ANA 3 TEMPAT SEKALIGUUS DILAKUKAN SEBUAH PENGERBEKAN OLEH SATUAN DENSUS MAPES POLRI ya MENGULU SAYA ITU BUKAN SESUATU YANG ANEH MELIHAT BERBAGAI FENOMENA BERBAGAI PERTANDA-PERTANDA YANG MUNCUL DALAM BEBERAPA WAKTU TERAHIR Jadi memang Ini mungkin Sebuah langkah Awal dari POLRI Untuk melakukan Pencegahan terhadap upaya-upaya Teror yang akan dilakukan Yang secara berkala Saya katakan secara berkala dari tahun ke tahun Yang namanya akhir tahun mereka selalu main Bahasanya seperti itu ya Akhir tahun selalu main Mainnya di event-event apa sih? Event malam natal Ini berlangsung dari tahun 2000 Dari tahun 2000? Dari tahun 2000 Dan itu Pola-pola itu berlangsung terus Sampai hari ini Oke Dan apakah kelompoknya Kelompok yang itu-itu juga Kalau bicara soal Pola pikir mereka Ya kelompoknya itu-itu aja Itu-itu aja Bahwa dulu ada namanya Jemaah Islamiyah Oke Jemaah Islamiyah Pimpinannya udah Gak ada Muncul lagi Jemaah Ansarud Daulah Ya kan Terus yang mereka Kalau dulu mereka menggunakan Apa Isu Irak Dan sekarang isu terakhir ada Surya Aleppo Itu isu-isu yang mereka gunakan Oke Ini kelompok ini akan selalu ada terus Oke sebelum kita lebih jauh Kepada kelompok yang melakukan Target-target penyerangan Atau pemboman seperti itu Tadi Anda katakan bahwa Fenomena ini sudah terjadi Sejak tahun 2000-an Ya Nah dengan terjadinya penyergapan Di tiga tempat sekaligus Pada hari ini Apakah ini membuktikan bahwa Memang terjadi peningkatan Dari jumlah Para pelaku teror Atau Hanya Stagnan di Jumlah yang sama Atau terjadi peningkatan Atau seperti apa Kalau jumlah Saya tidak bisa memetakan Secara pasti ya Tetapi yang jelas Cakupan kekuasaan Mereka meluas ya Cakupan kekuasaan yang meluas Kalau dulu mereka hanya Bermain di wilayah Jawa Oke Sekarang kita tahu Mereka bermain di wilayah Sulawesi Mereka bermain di wilayah Kalimantara Mereka bermain di wilayah Sumatera Kalau kita mau lihat Sebuah garis Tempusnya saja ya Kita mungkin bisa flashback ke kasus Kaltim ya Yang berlemparan Molotov Greja itu Ini ada Kelompok jat Kelompok jat itu Alirannya Aliran Kalau dari sisi isu Adalah sisi isu Suryah Aleppo Siapa bermain di sana ISIS ISIS siapa Indonesia yang berada di sana Yang punya kuasa penuh Baru Naim Oke Ini kan orang-orang ini ada kaitan Kaitan komunikasi Apakah komunikasi melalui jaringan ponsel Komunikasi melalui jaringan email Komunikasi melalui Mulut ke mulut dengan sel terputus Itu semua ada semua Saya yakin Jadi kalau polisi Dalam hal ini Densus Berani melakukan penangkapan Berani melakukan tindakan Mereka pasti memiliki Bukti-bukti kuat Yang membuat mereka Berani melakukan Upaya penegakan hukum Oke Ada dugaan bahwa Kelompok yang Dilumpukan pada hari ini Berupakan kelompok dari Baru Naim Bagaimana Anda melihatnya? Merupakan kelompok Baru Naim atau bukan? Merupakan kelompok Baru Naim Kalau dikatakan ini Merupakan kelompok Baru Naim Itu Setahu saya ya Dari informasi yang saya dapat Itu sudah jelas Karena sudah ada jalur-jalur komunikasi Oke Jadi bukan Barang satu hari Dua hari Bisa menemukan Sebuah kelompok Ini kelompok di Sumatera Ini kelompok di Kalimantan Ini kelompok di Jawa Ini kelompok di Jakarta Di Pecah lagi Ini kelompok Jawa Barat Ini kelompok Jawa Tengah Nah Sudah ada komunikasi jelas Komunikasi melalui Yang mungkin bisa dikatakan itu Melalui Ponsel Email Maupun Transaksi keuangan Oke selain dari Cara komunikasi mereka Akses komunikasi mereka Apa yang Bisa Membuktikan bahwa Ini adalah ciri khas Dari kelompok Bahru Naim Dalam melakukan Penyerangan mereka Style Style dari produk mereka Nah begini Mereka Pola-pola mereka adalah Menyerang pospol Menyerang pospol Menyerang polisi Oke Ya kan Polisi mereka anggap Tau good Ya kan Mereka busuh mereka Karena polisi telah Melakukan penangkapan Menangkapan Terhadap para Teroris-teroris Yang mereka anggap Sebagai pahlawan mereka Itu sasaran utama mereka Nah Selain itu Senjata api Ya kan Senjata api Dalam kelompok-kelompok Mereka selalu Ditemukan senjata api Senjata api itu Digunakan untuk apa Sebenarnya bukan untuk Mengeksekusi Atau untuk Membunuh lawannya Itu untuk Bertahan aja Karena sebenarnya Alat-alat eksekusi Mereka itu adalah Bom Ciri khas Bom mereka apa Bom pipa Oke Bom pipa itu Low explosive Tetapi ketika pipa itu Di lapisan luarnya Ada yang namanya Gotri Ada yang namanya Paku Ada mungkin yang Besi-besi kecil Jadi meskipun Dengan low explosion Bisa mengakibatkan Kita jangan melihat Sebuah low explosive Kita lihat dampaknya aja Iya Nah Apa yang terlihat Waktu kejadian Dan Januari 2015 Di Tamrin Itu low explosive semua Itu bom Apa Bom lontar Dalam bentuk Pipa Oke Itu kecil Tetapi efeknya Efeknya mematikan Oke Nah Kita lihat bahwa Target dari serangan Yang disiapkan oleh Para terduga teroris itu adalah Kalau dari hari ini Yang di Tangerang Selatan adalah Para petugas kepolisian Dengan menyerang Post polisi tersebut Apa memang Target utamanya pihak kepolisian Atau Justru warga Atau seperti apa Enggak Kalau mereka enggak akan menyerang warga Oke Enggak akan mereka target utamanya polisi Dari dulu sampai sekarang Target utamanya polisi Target utama adalah polisi Rendam Rendam Apalagi Kalau kita mau Buka semuanya ya Bahwa Beberapa Mantan pimpinan Densus ini Kan menjadi petinggi Oke Jadi mungkin di target-targetnya Mengarah ke sana Post pol ya Jadi Lihat aja Pola-pola yang Ini nih Yang perlu diwaspadai Polri juga Ketika mereka Ada sebuah peristiwa Itu yang namanya Pecepat berdatangan Oke Pak Nuruddin Tadi dikatakan bahwa Memang Penyebaran mereka semakin meluas Tidak hanya di Ibu Kota Tapi juga di Sulawesi Di Kalimantan Bahkan juga hari ini Didapatkan di Sumatera Seperti itu Kita berbicara mengenai dana Dengan penyebaran anggota yang semakin meluas Dari mana sebenarnya Pendanaan yang mereka dapatkan Kalau pendanaan ya Setau saya Kalau bicara tentang Kelompok Jat Kelompok Baru Naim Kelompok jaringan Surya Mereka itu Jaringan utama Dari sisi biaya itu Memang hanya dari Baru Naim aja Alur Kalau yang Yang saya dapatkan informasinya Bahwa alurnya Sementara ini baru dari dia Oke Nah Apa yang mereka dapat Sehingga Kenapa mereka memiliki Biaya operasional Mereka ngumpulin sendiri Mereka mengumpulkan sendiri Dengan uang mereka sendiri Jadi mereka swadaya Tetapi mereka nanti akan laporan Ini kan semacam Sebenarnya Dalam aksi-aksi yang terjadi Dari sebelumnya Sampai Sekarang ini akan terjadi Ini kan hanya Sebuah proposal aja Proposal untuk menunjukkan Eksistensi mereka Saya ini ada Begitu mereka mendapat pengakuan Anggaran dana-dana itu Akan masuk Dari kelompok-kelompok Yang memang pro Dengan isu-isu di Timur Tengah Di Suriah dan sebagainya Oke Apakah juga termasuk Dengan tadi kita dapatkan Bahwa informasi Di lokasi penyergapan Begitu ada Berbagai benda Yang Menyimpulkan Sebuah Sarana online Seperti itu Ojek online Seperti itu Apakah memang para pelaku ini Juga masih berkegiatan Seperti layaknya Masyarakat umum Bekerja sehari-hari Seperti itu Pertanyaan saya simpel Ketika Orang-orang itu Akan melakukan aksi Atau mempunyai Sebuah rencana operasi Apakah mereka akan Berubah dari aslinya Kalau mereka berubah dari aslinya Akan mencurigakan apa enggak Oke Dari berbagai peristiwa sebelumnya Orang-orang yang berusaha Menutup diri Dan berpenampilan Yang layaknya Aktivis Kelompok keras itu Mereka kan Celahan yang ngantung Brewok Cengkot dan sebagainya Apakah itu sekarang Muncul di mereka Enggak Tampilan-tampilan Seperti itu hilang Apalagi dengan aktivitasnya Sehingga mereka Benar-benar harus bisa Membaur Itu memang sebuah Strategi-strategi Yang harus mereka lakukan Pelaku kriminal pun Seperti itu Membaur dengan cara Beraktivitas seperti Layaknya masyarakat biasa Tidak hanya beraktivitas Kelompok-kelompok mereka ini Kan dulunya sangat tertutup Dengan masyarakat Dengan masyarakat sekitarnya Dengan tetangga mereka tertutup Sekarang tanya coba Sama tetangganya Ngobrol-ngobrol Mereka berkomunikasi Dengan masyarakat Interaktif dengan masyarakat Sehingga masyarakat Tidak tahu siapa mereka Lalu apa yang harus dilakukan Oleh pihak intelijen kita Dengan upaya Para pelaku teror Untuk terus Mengelabui masyarakat Ataupun petugas Apa yang harus dilakukan Untuk benar-benar mendapatkan Informasi bahwa Memang mereka adalah Pelaku teror Gini Intelijen itu ada Intelijen negara Iya Iya kan Ada intelijen non-state juga Nah Saya tidak bisa Bicara banyak Terima kasih telah menonton